Penasihat Presiden Urusan Energi yang dilantik oleh Presiden RI Prabowo Sudianto pada selasa 22 Oktober 2024, yakni Purnomo Yusdiantoro mengungkapkan bahwa Indonesia sejatinya menyimpan potensi gas bumi di dalam negeri yang melimpa. Purnomo mengatakan Indonesia memiliki sumber gas yang belum dimaksimalkan pengembangannya. Dia mengatakan sumber gas Indonesia yang terkira ada di berbagai wilayah di Indonesia. Detailnya, dia menyebutkan Indonesia masih harus mengembangkan potensi gas di berbagai wilayah kerja WK seperti di Andaman, Sakakaman, Masela, Idede, Tanggut, Natuna hingga Kasuri. Dengan banyaknya potensi sumber gas dalam negeri, Purnomo mengatakan sebaiknya Indonesia bisa memaksimalkan potensi tersebut agar bisa memasok kebutuhan energi di Indonesia. Asal tahu saja, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas sempat mengungkapkan dua temuan harta karun baru di Indonesia, merupakan termasuk lima temuan terbesar di dunia pada tahun 2023. Temuan harta karun yang dimaksud ini yaitu temuan sumber daya minyak dan gas bumi. Dua temuan jumbo tersebut yaitu sumur layaran di wilayah kerja WK atau Blok Mika Sultan Andaman, perairan Aceh, dan Geng Mor di Kalimantan Timur.